Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Hari Selasa, 3 Maret, seluruh sekolah dasar di Kota Banjarmasin melaksanakan uji coba atau tryout ujian sekolah dilaksanakan forum kelompok kerja kepala sekolah SD. Dari pantauan Banjar TV di SDN Pemurus Luar 1 Banjarmasin, tryout berjalan lancar dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan agama yang diujikan pada hari pertama. Menurut Ketua Panitia, tryout SDN Pemurus Luar 1 Banjarmasin, Hairul Saleh, dalam tryout ini pihaknya mengikut sertakan 43 peserta didik terbagi atas 3 kelas. Hari ini dilaksanaan di SDN Pemurus Luar 1 dengan jumlah siswa pesertanya itu 43 untuk mata pelajaran yang diujikan di hari pertama bahasa Indonesia. Mungkin hari ini untuk tryout tingkat apa? Ini tingkat kota. Tingkat kota Banjarmasin malah? Tingkat kota Banjarmasin malah. Semoga anak-anak bisa menjawab dan mudah dalam pelaksanaan secara teknisnya. Hairul Saleh menambahkan, melalui tryout ini para peserta didik bisa mengukur kesiapannya sebelum ujian sesungguhnya dilaksanakan. Selain itu, bisa mempelajari karakter soal yang besar kemungkinan akan diujikan saat ujian nanti. Rencananya ujian akan berlangsung bulan April mendatang. Rijalia Pandi, BancarTV Terima kasih telah menonton!